Halo semuanya, selamat datang di channel Lokifaruli Di video kali ini saya akan berbagi video tutorial bagaimana caranya membuat tombol PPSPP menjadi transparan ya Oke buat kalian, silahkan tonton video ini dari awal sampai akhir supaya kalian paham langkah-langkahnya ya Buat kalian yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe terlebih dahulu supaya saya bersamagat untuk terus update konten terbaru di channel ini Oke langsung saja kita mulai ke video tutorialnya Yang pertama silahkan teman-teman masuk ke aplikasi PPSPPnya Oke disini saya akan tunjukkan ya tombol PPSPP saya ini sebelumnya ini belum transparan ya ini saya tunjukkan terlebih dahulu Nah ini, ini masih terlihat jelas ya tombol PPSPP di aplikasi PPSPP saya masih terlihat jelas, belum transparan dan ini akan saya buat menjadi transparan ya teman-teman caranya yaitu silahkan teman-teman klik menu setting lalu klik bagian menu control ini kan ada grafik, ada control, silahkan teman-teman pilih yang control lalu silahkan teman-teman scroll ke bawah Nah disini kan ada menu button opacity ini ya, button opacity silahkan teman-teman klik Nah disini silahkan disesuaikan ya button opacity-nya sesuai dengan keinginan teman-teman ya tadi kan 65% ya bawaan dari aplikasinya ini mau saya buat hanya menjadi 15% ya, atau mau di nol-in juga bisa ya di nol-in kayak gini juga bisa cuman kalau nol ini benar-benar gak kelihatan ya jadi tombolnya itu kayak gak ada sama sekali benar-benar transparan nah kalau 15% ini dia masih terlihat ya walaupun gak begitu jelas disini saya mau buat jadi 15% aja lalu klik oke ya kalau sudah nah disini kita back kita coba buka permainan nah bisa dilihat teman-teman tombolnya sudah terlihat gak begitu jelas ya nah disini saya akan kasih perbedaan saya akan kasih perbedaan teman-teman ya jika jika tadi button opacity-nya itu di kosongin ya button opacity-nya kita nol-in misalkan lalu klik oke nah lalu kita buka permainan nah disini layarnya benar-benar bersih ya tombolnya benar-benar gak kelihatan sama sekali cuman kalau tombolnya dihilangin ya buat transparan dibikin transparan banget kayak gini sarannya itu mainnya harus pakai setik sih soalnya kalau main gak pakai setik tombolnya dihilangin kayak gini dibikin transparan itu nanti kita main gamenya susah ya teman-teman ya karena tombolnya gak kelihatan oke jadi kalau mau dibikin 0% bersih kayak gini jadi kalau mau dibikin 0% bersih kayak gini saya saranin main gamenya itu pakai stick ya oke mungkin cukup sekian ya video tutorial dari saya cara membuat tombol PTSPP menjadi transparan ya saya Okevaruli sampai jumpa di video berikutnya bye-bye